satu perkwesi dengan SID ya kalian tahu tapi lolot jago banget bikin nada-nada manis rajanya tapi yang bagi yang belum tahu lolot sebelum dia jadi lolot dia tuh gitaris vokalis metal ada juga dapat semua dapat ya hahaha eh ini jangan dikandalkan ini akan masuk di youtube my story kita akan bicara lagi berikutnya jangan lebih serius jangan lupa subscribe like dan komen di tolon atau tebawa beli sing terima adinu nyile pipes ngajak beli semuanya bunga oke itu maksudnya benar ya ini nyile pipes hilang lah gak boleh jatuh enggak ada hati tapi gak laku lebih pipes kececewanya bunga terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 ini siapa ini saya dulu saya sering inap dan punya-punya di kamarnya lolot ini adalah pertama kali kita masuk rekodin sama berdua aja tahun 2002 2002 ya jadi saya sama lolot rekam lagu bansat lagu karangbeli karangbeli beli tukang suntik apa luar biasa warna lolot itu masih tetap kental dengan dengan warna pang dengan satu perkwesi dengan SID ya kalian tahu tapi lolot jago banget bikin ada nada manis rajanya tapi yang belum tahu lolot sebelum dia jadi lolot dia tuh gitaris vokalis metal ya lebih kanibal kok terus-terima dari beli utama benak-benak dapat knucklehead nation knucklehead nation sama di Astino, Bu Aramon ya ya ingatnya luar biasa dia dia masih ingat jadi sebenernya band pang pertama di Bali itu bukannya SID tapi knucklehead nation walau sama Dek Jebing lagi satu siapa Martin Martin oh ya terus ada itu lebih awal dari SID itu juga ya sempat sempat artinya kita di pada saat sebelum kita tuh jadi apa-apa kita udah kolaborasi satu sama lain jadi masih mencari jadi diri dan akhirnya bisa menemukan formulanya masing-masing kalau tidak ada lunatic mungkin beda ceritanya semuanya tidak ada SID, tidak ada lolot band ya ini ini tayonir di bidangnya dan Mbak Bali sangat bangga punya musisi seperti Made Bawo saya juga bangga yang punya musisi SID sama-sama bangga 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 kita ternyata pertemuan kita itu sebenernya adalah memang memiliki sebuah satu pengaruh yang besar sangat perkembangan musik oh waktu SMA lolot punya band sama Bobi common class common class common class Bobi ngedrum lolot kitar vocal bawa lagu bapak tuh sama Bobi bawa lagu apa tuh bawa lagu Offspring Offspring cocok ya aduh acang kena sikit teng deng lindong deng lolot nih ini apa karir bermusinya dia ini sebenernya kalau dibikin biografi buku bagus sekali karena dia banyak punya band dan perpindahan dari jendera ke jendera itu menarik sih lah pang, metal bali rock alternatif bikin album solo lah bawa lagu jazz aku udah punya projek solo dia ternyata projek itu udah ada dia ternyata projek dia ternyata projek dia ternyata mungkin jaringnya sendiri mungkin menjadi pingin menjadi suatu produser untuk sebuah pembentukan buku atau apa untuk kedepannya untuk biar generasi kita tuh tau gimana kalau lolot sih saya setuju sih kalau lolot dibikinin buku ya tapi penulisnya mungkin bukan saya karena saya tidak terlalu jago menulis ada penulis yang lebih baik ada ada referensi ada siapa siapa dia mungkin siapa namanya siapa kalau ada referensi ayu kita langsung gas gerak itu loh bentuknya kan kolaboratif ya mungkin beli madi adiano yang bali musik itu mungkin ikut nulis mungkin bisa ajak Mr. Rudolf Dedu juga siapa aja siapa aja siapa aja jadi banyak bahannya iya karena kalau nulis buku leloknya deh pikir mau nulis buku ya nanti aku aku nulis 3 halaman nanti jangan iya iya ha 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 menipuannya perubahan apa segala macam sebulan kalian tahu saya seumuran dengan dia seumuran itu sama ada jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari oke untuk lanjutkan cerita kita tunggu podcastnya kita akan ajak Marfa bareng ini bang sama SID nanti tunggu saja kalian akan tahu sebuah jari-jari-jari Terima kasih. 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 Terima kasih.